Beberapa aja yang bisa masuk studio, sebetulnya di luar ngantri ada 5 ribu. Mahasiswa dan mahasiswa, iya 5 ribu. Dusuk-dusuk kan, ih gila keren banget mereka pada bawa banner. Please, tadaaa, mau masuk, mau masuk. Tapi sayang sekali, banner disini tidak berlaku. Besok-besok kesini bawa martabak. Pasti boleh masuk. Bawa martabak, kuesus, cupcake, nasi liwet, nasi hijau, gitu-gitu deh. Yang bikin kenyang. Bahkan banner gak bisa dimakan. Saya gak bisa makan banner soalnya. Terima kasih untuk yang di studio sudah hadir, yang lagi nonton di rumah. Hai, selamat malam. Ada juga biasanya yang nonton di Youtube. Saya senang sekali acara ini karena yang nonton di Youtube itu ada yang di... Kemarin saya lihat di Twitter saya ada yang di Jerman, ada yang di Belanda. Aku bangga sekali. Terima kasih sudah mau nonton di Youtube. Karena salah seorang sudah ada channelnya sendiri di Youtube ya. Silahkan cek ke netmedia.co.id. Siapa yang tahu apa arti kata diva sesungguhnya? Ada yang tahu gak? Ya, aku juga gak tahu sih. Nah, soalnya gini. Di industri entertainment, di industri hiburan di Indonesia ini, khususnya untuk penyanyi-penyanyi cewek ini sekarang banyak banget kata-kata diva. Tapi sesungguhnya apa itu diva? Banyak yang mengartikan diva itu seseorang atau penyanyi perempuan, wanita yang sudah sukses banget. Sudah paling atas di antara semua penyanyi yang lain. Tapi sebetulnya arti diva itu macam-macam. Nah, ini yang datang ke sini. Ini banyak yang menyebutnya juga sebagai seorang diva. Karena eksistensinya sudah tidak diragukan lagi. Semua lagu-lagunya selalu jadi hits. Ada satu video klipnya dia yang keren banget. Modelnya itu suka ada di karaoke. Kalau kalian suka nonton karaoke. Ternyata aku makin... Pernah dengar nggak lagu itu? Eh, video klipnya keren banget. Oke, nanti kita liatin ya. Tidak bermain. Saya akan panggilkan kamu saya yang pertama. Nanti saya akan tanya apa sebetulnya arti diva. Vina Panduinata. Mama Vina. Aduh, kedatangan seorang Mama Vina Panduinata. Ini satu kebanggaan sekali. Aku tersanjung mau hadir di sini Mama Vina. Thank you. Sayang Mama Ina juga tersanjung diundang sama saya. Oh nggak, kalau Mama Ina kan udah sering diundang kemana-mana kan. Tapi di antara kesibukan. Tapi di antara kesibukan baru sekali. Baru sekali. Iya, sebenarnya sibuk banget. Mama Vina Panduinata silahkan duduk Mama Ina. Sehat kan? Alhamdulillah, sehat-sehat. Luh, sambil masuk nih. Rambutnya panjang banget. Aku pinjem dong. Aku tuh lagi panjangin rambut juga loh. Oh iya? Iya, aku mau panjangin rambut. Terus mau belajar nyanyi juga. Iya, dengar-dengar katanya kamu mau bikin konser. Iya, aku mau bikin konser tahun ini. Iya, iya. Umur berapa sih? Jangan kita bicarain itu dulu ya. Mungkin dulu kalau bicarain umur aku. Takut penontonnya kaget yang ada di sini. Mama Ina, aku pengen tahu. Sebetulnya menurut Mama Ina tuh arti kata diva itu apa? Oh, diva itu sebenarnya siapa saja, profesinya apa saja. Itu kan menurut kacamata Mama Ina, diva itu... Diva itu kan artinya bahasa Indonesianya itu Dewi. Dewi ya? Dewi. Jadi, ya kalau kita lihat bahwa Dewi, sosok Dewi itu berarti kan melakukan banyak sekali untuk banyak umat, banyak manusia. Jadi kalau di kacamata Mama Ina, diva itu adalah seseorang yang melakukan banyak sekali yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, kalau Mama Ina ditanya, Mama Ina diva segala macam, ya terserah karena setiap orang boleh memilih siapa saja menurut dia yang dia anggap diva. Cuma aku juga setuju sih bahwa Vina Paduinata juga diva. Iya dong, kalau di mata aku tuh diva adalah betul sekali orang yang di atas rata-rata gitu ya, di atas kualitasnya melebihi dari yang lainnya. Lagu-lagunya Mama Ina itu kan nggak pernah nggak jadi hits. Ya, bersyukur banget Mama Ina terlahir cepetan daripada kalian. Aku sih sama-sama mereka. Oh, sama aku, Be. Kita satu rumah sakit, ingat nggak sih? Iya, jadi Mama Ina waktu itu mulai menapakan kaki di tahun 80-an yang dimana mungkin ya masa itu adalah masa yang dimana mungkin kalian banyak juga yang nggak tahu, Mama Ina juga banyak bertanya. Kenapa karya-karya di tahun 80-an itu, apakah itu dalam musik, film, ataupun bisnis, itu karya-karyanya banyak yang masterpiece. Benar, bertahan dan bertahan lama ya? Itu ternyata, ternyata memang kosmik dunia di tahun 80 itu memang agak berbeda, yang itu menyebabkan aura yang berbeda, yang menghasilkan sebuah banyak karya-karya yang bisa menjadi, apa ya, legenda, bisa menjadi long lasting. Kita ini yuk nostalgia sedikit yuk, lagu-lagunya, boleh nggak kita lihat lagu-lagunya Mama Ina dari ini? Boleh, aduh pasti rambut keribu deh keluar deh. Nggak dong, kan berarti kan apa namanya tidak membosankan, berbeda-beda. Dengan rambut keribu, dengan jambul, dengan aw. Kita lihat, kita lihat. Silahkan boleh ditayangkan dulu, diputar. Sayangannya. Dari sebuahnya, lelaki yang pernah, mencintai daku. Tidak ada yang pernah, hingga detik ini, bikin ku cemburu. Kau yang pertama, melakukannya. Tapi lagu-lagu ini sampai sekarang masih sangat enak didengar, dan masih sangat enak dibikin joget. Kenapa Mama Ina di situ nggak ikut-ikutan joget, seperti koreo-koreo. Tadi kamu menanggap itu ada hari tulang, ada alam, yang sekarang justru dia uuuh. Yang sekarang berkibar namanya sebagai show direct dan lain sebagainya. Ada satu video klips yang Mama Ina senang banget. Oh iya? Kalian tahu nggak di video klips itu, modelnya itu Sarah Sehan. Masa? Ya iya. Mereka tuh nggak percaya aku pernah jadi model video klip. Pasti, kita puterin aja ya. Itu, Mama Ina serius suka banget lagu itu. Banget. Oh iya? Kan yakin banyak yang suka. Banyak yang suka, itu lagu his. Apalagi soalnya karena modelnya dia. Kita lihat ya. Kamu jangan ketawa ngeliat aku ya. Ada nggak percaya kan dulu aku pernah muda juga. Boleh diputarkan dulu sebentar? Ternyata, aku makin cinta, cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasih. Ku tak mau yang lain. Hanya sama kamu. Kamu yang terakhir yang ku cinta. Waktu itu seru banget kita syuting ya. Pakai helikopter, lembar bunga. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Di pantai kan. Waktu itu ada satu kejadian yang mungkin ya bikin serem banget. Apa? Karena kan waktu ketengah-ketengah lautnya itu, di batu itu kan pakai perahu kan. Mama Ina sampai situ, syuting, syuting, syuting. Si helikopternya di atas. Makin lama kan kalau makin sore kan umpangnya itu makin besar. Enggak mungkin pakai ini kan. Jadi harus pelan-pelan itu helikopternya harus turun, Mama Ina harus naik ke situ. Karena enggak mungkin naik perahu lagi. Dan enggak pakai itu loh. Enggak pakai body double loh. Kita enggak pakai stuntman. Lakukan semua sendiri ya. Benar banget. Waktu itu juga ada adegan kita loncat-loncat dari helikopter kan. Enggak ya. Baik. Enggak pas sama lagunya ya. Susah menjawabnya kan. Aku tadi mau nambah-nambahin. Coba kita balik lagi ke diva dulu. Kalau seorang diva itu sehari-hari di rumah ngapain sih Mama Ina? Aku ngebayanginnya. Di rumah itu seorang Vina Padunata itu pakai yang bulu-bulu. Oh my God. Ininya sepatu tinggi juga bulu-bulu. Terus megang poodle. Terus megang poodle. Kayaknya sini ya. Roy. Belum mataku dong dong. Gitu enggak Mama ini gitu enggak? Pegang poodle. Ya megang poodle atau kucing ambora. Kalau megang poodle yang ada Mama ini naik meja ketakutan. Oh naik meja ketakutan. Takut anjing saya. Oh takut anjing. Oh jadi enggak megang poodle. Enggak mungkin banget lagi bulu-bulu di hari. Ya kalau digambar-gambar atau di Hollywood gitu. Kayaknya kalau diva-diva gitu. Eh jangan salah kamu lihat siapa. Mariah Carey pakai gitu. Iya kayak gitu. Mariah Carey. Aku pikir. Mereka juga harus tahu. Mereka juga manusia loh. Di rumah itu enggak pakai dasar dari Malioboro itu. Mariah Carey juga pakai dasar. Jadi Mama Ina kalau di rumah pakai dasar. Iya lah pakai carna pendek aja pakai kaos. Terus ngapain? Biasanya ngapain kalau gitu. Mama Ina ini udah dua tahun lebih. Seneng sekali nguplok bunga. Nggak mawar khususnya. Karena Mama Ina di rumah setiap hari harus ada mawar. Jadi maksudnya ngapain? Merangkai? Merangkai bunga sendiri gitu. Gitu kan. Kalau misalnya setiap hari Mama Ina rubah. Ini mesti jadi gimana segala macem. Nah Mama Ina luar biasa masalah bunga ini. Saking cintanya setiap hari. Jadi seminggu sekali Mama Ina harus beli bunga. Oh gitu. Bunga mawar dan itu harus dirangkai. Terus lagi. Tahu enggak sih. Tadi malam aja udah ada empat pesenan. Tapi saudara semua yang mesen. Oh jadi sekarang sudah ambil terima pesenan juga. Nggak nyangka ya soalan Diva. Halo? Saya bisa bicara sama Diva. Diva, saya mau pesen bunga untuk kawinan keluarga saya gitu. Ada yang gitu. Ternyata. Ya tapi masih saudara lah. Tapi itu menyenangkan ya. Memang kenapa sih harus ada bunga? Apa arti bunga? Why? Why is bunga so important di rumah? Mama Ina tuh dulu waktu kecil laki banget. Sangat amat laki-laki tomboy. Jadi main kelereng, main gatrik. Kalian nggak tahu gatrik apa artinya ya. Main gatrik tuh yang bambu panjang sama bambu kecil yang main di tak 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 gitu. Itu zamannya ibu-ibu kalian ya. Jadi itu main kelereng. Jadi memang laki-laki tomboy banget. Tomboy. Tapi semenjak melahirkan Vito. Oke. Vito udah mulai masuk TK. Vito tuh kalau pulang sekolah suka bawain bunga satu. Oh asli? Oh Raja Atta, denger Raja Atta barusnya denger nggak sih? Vito itu anaknya Mama Tina suka bawain bunga pulang sekolah abang. Terus? Iya jadi Mama this one for you. I love you Mom. Seperti itu. Atau misalnya keluarga jalan ada pohon bunga-bunga kecil-kecil. Dia cuma ambil satu gitu. Mama this one for you. Jadi semenjak itu Mama Ina mencoba untuk menikmati indahnya bunga. Dari situlah Mama Ina. Akhirnya suka sama bunga. Cantik banget. Aduh beruntung sekali senangat seperti itu. Masih bunga. Oke nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku juga pengen tanya soal dandanan Mama Ina dari dulu sampai sekarang ya. Kita ngobrol oleh itu ya. Jadi Diva nggak gitu ya? Ya. Iklannya sekarang putar aja. Iklan, iklan. Nggak gitu. Di rumah. Oke jangan kemana-mana tetap di sarasa. Sebelum ngobrol lagi dan sebelum saya kasih lihat foto-foto album Mama Ina ya. Fina Pandu Winata dari dulu sampai sekarang. Saya mau cerita nih bahwa pernah suatu saat ada acara nih daerah selatan. Ada acara di mana saya diminta hadir di situ. Terus saya datang satu-satunya mungkin pada saat itu belum pakai make up. Mama Ina tanya, kenapa kamu nggak pakai make up? Terus aku bilang, aku soalnya harus pakai make up ya. Aku tuh nggak bisa make up. Kamu bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Saya nggak bisa make up. Sini. Aku didandanin oleh seorang Diva. Berarti kan aku lebih Diva dari Diva kan? Bener nggak? Seorang, aku langsung di dandarin. Aku tuh begini, astaga aku didandanin oleh Fina Pandu Winata. Terima kasih loh. Mbak Nyangka deh. Ternyata. Jadi dari dulu tomboy, tapi terus apa namanya, kesini-kesini, hobi dandan dan jago dandan ya. Mulai umur 17 tahun, kalau salah itu mulai ada perubahannya. 17, sudah mulai. Kita lihat ya foto-foto cover albumnya ya. Dari masa ke masa. Kita lihat perubahan dandanannya. Drastis nggak? Nah, rambut di keriting-keriting. Lipstick? Merah. Oke. Rambutnya itu tebal sekali dan keriting. Jadi sebetulnya dari dulu. Kalau yang di bawah itu, yang di bawah itu rambutnya dibasahin. Kalau nggak, wet look. Ini kan jaman wet look. Wet look. Wet look. Iya, 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 iya. Aku tahu wet look itu. Aku sudah, eh nggak, aku belum lahir. Tuh. Tuh. Keriting-keriting-keriting. Pendek. Tapi rambutnya banyak banget. Sebetulnya Mama Ine ini rambutnya keriting apa lurus? Sekarang memang bergelembang. Sebetulnya agak keriting. Cuman waktu itu memang di keriting. Supaya lebih jelas bentuknya. Karena dulu kan kayak gitu kan keren banget. Iya, bener. Hits banget ya. Kalau sekarang selalu gitu nggak mau. Kenapa sekarang nggak mau? Hari Udang. Hari Udang. Bahasa Perancisnya Hari Udang. Panas. Aku ngeliat foto itu dari masa ke masa sih enak aja sih di, apa nyamak, diliatnya. Sama seperti lagu-lagunya Mama Vina yang selalu enak untuk didengar. Ini ada beberapa tayangan orang-orang menyanyikan lagu-lagunya Mama Ine. Kita lihat ya. Oke, oke, oke. Hari ini ku gembira. Melangkah di udara. Papos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang wangi. Warnanya pun merah hati. Bagai bikisan pertama. Tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga. Ku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Cucut, 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 cucut. Ucapan semanis madu. Tiga lembar ayuannya. Rasanya tak puas hati. Ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga. Ku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama. Surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Cucut, 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 cucut. Yang paling keren tuh yang bagian cucut-ucutnya. Cucut. Keren banget. Cucut. Mama Fina, setelah bertahun-tahun konser tampil dan lain sebagainya, suka mengalami hal-hal yang ajaib-ajaib gitu gak di atas panggung. Dan apa namanya hal-hal yang tidak diduga. Yang mungkin Mama Ina tahu bahwa, oh my God, ini satu kesalahan tapi harus ditutupin. Nah ini tips-tipsnya gimana? Ini aku ada beberapa contohnya. Oke. Mungkin nanti bisa dikasih tahu ya. Boleh situasi yang pertama. Sampai jumpa. Iya kan kalau Dima kan banyak fansnya pernah gak ada di situasi seperti itu, ditarik-tarik sampai dijamret-jamret malah atau diambil-ambil. Iya itu memang pernah mungkin ya 30 tahun Mama Ina ikut di sini, pasti ada yang banyak lah beberapa. Itu salah satunya ada seperti itu, tapi ya gak boleh berhenti nyanyinya, gak pukul-pukul gitu jangan sampai. Tapi ya biasanya Mama Ina caranya tetap ini, kan setiap acara itu pasti ada orang yang menjaga, jadi biasanya dibantu. Jadi kita tetap aja, kita tetap aja. Kita harus pasang wajah. Gitu ya wajah Diva-nya gitu ya, jangan panik. Tapi terus biasanya orang yang datang untuk bantuin. Oh harus ada bodyguard-nya. Harus ada kalau acara itu. Itu dia yang salah, itu siapa Diva itu gak pake bodyguard? Ansip ke aja, satpam ke. Oke, kejadian kedua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lip-sync. Atau minus one atau apa terus ada masalah dengan suara? Memang minus one itu memang kelemahannya kan di situ. Memang live, kalau live band itu, live music itu memang jauh lebih aman dibanding kalau kita minus one. Apalagi kalau lip-sync. Nah kalau minus one lebih gampang lagi sebetulnya. Lip-sync lebih sulit. Karena kita mic pun gak nyala kan. Ya kalau mati gimana? Ya, tapi kalau misalnya minus one kita kan nyanyi langsung. Mami-mami-mami kejadiannya biasanya seperti itu. Ya, Mami-mami ajak ngobrol aja penonton. Misalnya, sorry kesalahan bukan pada kuping Anda, tapi kesalahan ini seperti itu. Terus serang aja ya? Ya, kita harus serang-serang karena gak mungkin suatu hal yang kita umpetin jauh udah jelas banget itu salah. Iya, iya, iya. Pernah lupa lirik gak? Oh, lirik itu sering. Itu gimana kalau? Oh, sering. Kebanyakan lagu kali ya. Lagunya kebanyakan. Apalagi kalau misalnya lagunya, banyak orang yang bisa ikut nyanyi, itu biasanya teman-teman yang lain suka tahu gitu. Hmm, Mama Ina gitu kan. Aduh lumpia nih, gitu kan. Udah maiknya gini ya. Oh, itu kalau penyanyinya gitu kadang-kadang suka lupa ya? Oh, oke. Berarti kalau aku gak hafal lagu dari awal aja. Nyanyi bareng-bareng ya? Oh, berarti aku bisa jadi penyanyi dong? Bisa banget. Gak usah keluarin suara aku dari awal gitu aja ya? Nonton aja terus yang nyanyi. Tapi Mama Ina setelah bertahun-tahun ada di industri ini, ngeliat industri musik ini sekarang kayak apa sih? Dulu beraul masih ada piringan hitam, terus ke kaset, terus ke CD. Sekarang untuk fisik aja sudah jarang karena sudah banyak orang pakai digital ya, lewat iTunes atau apalah. Gimana ngeliatnya? Memang dengan adanya social media ini kan memang bisa dikatakan sulit, semakin sulit untuk pekerja-pekerja seni, seperti musik ataupun penyanyi gitu. Oh, justru semakin sulit? Kalau menurut Mama Ina sih semakin sulit ya. Artinya dalam apa ya, kita jualannya juga agak susah. Kita rekaman juga dari mulai zamannya CD ya. Dari zamannya CD ya, mulai kaset aja dulu, pembajakan banyak. Kenapa? Karena itu ada. Nah itu semakin kesini semakin sulit buat kita. Tapi kita harus terima, apapun yang terjadi ya, itu terjadi bukan cuma untuk kita aja. Tapi mungkin profesi yang lain pun sama. Banyak kesulitan-kesulitan itu datang sesudah banyaknya maraknya, artinya makin majunya teknologi. Aku pikir karena makin majunya teknologi, semakin mudah. Karena untuk mendunia sekarang semakin gampang. Jadi lagunya, musiknya secara fisik, tidak hanya dijual di negara ini. Maksudnya karena download apa bisa di seluruh dunia juga? Sebetulnya memang kalau misalnya bisa itu bisa jadi bagus, seandainya kita memang ikut dalam hukum internasional ya. Oke. Tapi kalau saya lihat kan masih belum juga ya. Masih, masih. Dan yang saya bilang susah di sini adalah, yang namanya masih susah, anak-anak ini bisa ngambil download dari mana saja kan. Oh iya, jadi gratisan banyak yang download gratisan ya. Sebenarnya untuk profesi untuk kita ini semakin sulit, income-nya juga semakin kecil. Kalau dalam hal ini, untuk hasil rekaman ya. Iya, iya, iya. Thank you, Mama Inna sudah hadir di sini. Dan Mama Inna belum selesai sama kita di sini, karena Mama Inna akan perform. Oh. Iya kan? Ini apa sih? Ini keren banget. Ini lebih keren dari teknologi. Balik dong. Ini enggak, ini aku takut nanti orang kaget kalau kebalik. Jadi ngeliatnya kayak gini aja. Ini oleh-oleh dari aku buat Mama Inna sudah hadir di sini. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada toh pati untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Thank you. Keren sekali, toh-hati ada di sini. Tapi sekarang Mama Inna perform dulu di sini ya. Oh gitu ya? Oke deh. Aku di situ sama penonton, karena mereka seumuran aku. Oh bener. Kebelasan lah ya. Iya. Waktu itu, jadi waktu video klip kamu umur 7 tahun. Iya, aku umur 4 tahun tepatnya. Oh iya bener. Oh iya bener. Mama Inna thank you so much. Sama-sama. Terima kasih. Sukses dan sehat terus. Sukses juga buat kamu. Terima kasih. Fina Panduinata di Sarah Sehat malam hari ini. Tidak ada hati yang lebih putih. Tidak ada senyum yang setulus senyumanmu. Tidak ada mata yang lebih bening. Tidak ada peluk yang sehangat melukanmu. Sejuta impian karena kasihmu telah menjemah. Jadikan kenyataan. Tidak ada mimpi yang tersisa. Kan ku raih semua. Tidak ada hati yang lebih putih. Tidak ada senyuman yang setulus senyumanmu. Tidak ada hati yang lebih menjemah. Tidak ada hati yang lebih bening. Tidak ada peluk sehangat pelukanmu. Sejuta impian karena kasihmu telah menjemah. Tidak ada hati yang lebih putih. 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 Satu yang kumentah Selalu dan selamanya Bahagia bersamamu Oh, sejuta impian Karena kasihmu Jalat menjemah Jadikan nyataan Jadar mimpi Yang tersisa Kan ku raih semua Sejuta impian Karena kasihmu Jalat menjemah Jalat menjemah Selamat malam Saya akan menyanyikan lagu Ada request? Oh ya? Oh update ya? Oke Yang tersisa Kan ku raih semua Terima kasih Terima kasih Untuk semua Yang telah memberikan Kasih sayang Kepada Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Karena kasihmu Saudara-saudara kita Akan Sabar lagi To be megaphone Kepadu Jabbar Adib Sistema